Sejarah kapuran ini memang... Guna membahas rencana percepatan pengembangan pelabuhan pangkal balam, Gubernur Bangka Pelitung bersama stakeholder terkait melakukan VIKON dengan Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi, Dirjen Perhubungan Laut, serta pihak Pelindo 2 dan 4. Berdasarkan arahan Menteri Perhubungan, pembangunan pengembangan pelabuhan tersebut dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KBBU dengan sistem unsolicited, di mana inisiatif pengejuan dan studi kelayakan dilakukan oleh swasta. Jika pengembangan dapat dimulai tahun depan, Menteri Perhubungan menargetkan dalam waktu 11 bulan, pelabuhan pangkal balam sudah dapat beroperasi. Menurut Gubernur, pengembangan pelabuhan pangkal balam berada di sisi wilayah kota Pangkal Pinang dari yang sebelumnya berada di sisi wilayah air anjir. Kita koordinasi dengan Pangkal Pinang agar tata ruangnya ini betul-betul sudah dibuat sedemikian lupa, jangan sampai nanti ada ganjalan. Kalau memang tadi saya tanya, ini tata ruangnya sudah untuk peruntukan pelabuhan dan industri, dan berarti sudah clear. Nah, untuk mempercepat itu, kita harus membuat karena Pak Menteri tadi berharap pengembangan pelabuhan pangkal balam ini digandeng dengan pelabuhan garunggang di Sulawesi. Di hadapan Menteri Perhubungan, Gubernur mengakui saat ini pelabuhan pangkal balam memang belum terlalu padat. Namun hal tersebut disebabkan kondisi pelabuhan saat ini yang belum representatif, sehingga pengiriman komoditas ekspor yang akan melalui pangkal balam dianggap belum efisien. Selain itu, waktu tunggu yang mencapai 17 jam mengakibatkan frekuensi kapal-kapal di pelabuhan pangkal balam kecil. Menurut Gubernur, pengembangan pelabuhan dianggap sangat penting demi pertumbuhan ekonomi Banka Belitung serta menekan angka infelansi. Dari Pangkal Pinang, Dik Revolino, TVRI Banka Belitung, melaporkan.